Hai Hei Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh edo channel TV keren sekali oke guys berjumpa lagi dengan aku ya guys ya di channel edo channel TV oke di video kali ini ini aku akan membuatkan tutorial lagi kepada kalian semua ya guys ya tentunya tutorial ini sangat mantap ya guys ini dengan menggunakan kunci keyframe aja ya guys ya tidak menggunakan animasi ya guys ya ini menggunakan kunci keyframe aja oke sebelum lanjut videonya langkah baiknya klik subscribe dulu dibawah ya guys ya dan klik tombol loncengnya agar aku seber semangat lagi ya guys ya buat tutorial upload video terbaru lainnya ya guys ya oke dan dan support aku aku ya guys ya hingga menyapai 11k di bulan ini ya guys ya Han Insya Allah ya baik dan disini aku menggunakan lagu apa ya guys ya yang lagi viral luka e-tiktok e-gisya Han Jai lagi yang menggunakan lagu DJ itu ya gisah DJ tak sayang sekali pangana ya gisah yang versi angkrungnya Oke kalian bisa melihat video ini nanti hingga akhir ya gisah dan saya harapkan juga jangan di skip video ini ya bagi saya agar kalian udah faham tentunya nah baik yang contoh video nanti yang bakal kita buat nanti eh maksudnya contoh video yang bakal kita buat nanti bakal seperti ini so guys bagaimana kalian tertarik ingin membuatnya Oke simak video ini hingga akhir ya guys ya dan disini kita menggunakan aplikasi capcut aja ya gisah tocap cut disini kalian bisa mendapatkan di komentar skripsi di bawah ya guys ya nah baik nah untuk disini kita menggunakan animasi juga ya guys ya hendak kunci kai-frame aja menggunakan animasi satu Oke disini langsung aja buka aplikasi capcutnya nah dan disini kita harus klien harus eh buat proyek baru lebih dahulu berprik baru masukkan satu satu foto lebih dahulu ya guys ya satu foto hai disini akhirannya nih kita bisa ngapusnya aja dan disini kita tambahkan audionya dulu ya bisa biar mudah intinya dan sini gila audionya ini berbentuk video yang bisa kalian bisa mendapatkan juga di didaktif desk apa di deskripsi aku sudah bisa menyediakannya ini kita buat bitnya dulu ya saya klik ini nih atau klik sesuai pemotong Hai disini kita buat bitnya ya guys ya jika membuat bitnya klik aja yang tambahkan irama ini apabila kalian salah membuatnya kembalikan kesini kemudian kalian apusirama Oke sini kita membuat bitnya hal ini dulu ya guys ya Hai 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 Nah guys begitu ya guys ya ini disini kalian atur-atur aja dulu ya guys ya untuk udara sipitnya sekitar terus dan kalian bisa menerapkannya di apa ya saya melihatnya dia ke di samping video ini Agis ya tobitnya disini klik aja centang ya guys ya Nah disini nah jika sudah seperti ini ya Nah jika sudah seperti ini Agis ya Nah kalian eh paskan dulu ke sini ke foto ini nih kita sudah klien paskan dulu ya guys ya kebetulan ini fotonya jika sudah klien tambahkan aja apa ya guys ya tambahkan efek sudah pergi ke sini pergi ke pesta dan sini cabut udah perbaruan lagi satu bahasa Indonesia kau kalian masih bahasa Inggris klik aja yang party disudah sini kasih siang ini Agis ya eh pergi ke sini Agis ya pergi ke ke bagi ya guys ya bagi disini pergi ke sembilan layar ke sembilan layar Agis ya kita klik centang ini dan paskan sininya nah jika sudah seperti ini kita klik acmerkan efek lagi bagi ya tapi ketika kaya tambahkan animasi yang LED ya guys ya toilet ayam ini sudah Klik centang Hai hadis sudah klik ini Agis ya napaskan sini şöyle seperti ini hapas kan dulu ininya hah jeek sudah klik foto yang ini Agis ya foto yang itunya kemudian klik animasi kemudian klik animasi combo dan disini kasih yang kereta 4 ya guys ya animasinya yang kereta 4 kereta kereta 4 ini ya guys ya kita sudah klik centang dan disini kita lepaskan disini dulu tambahkan foto lagi dimasukkan foto lagi ya guys ya dan kalian harus mendirakannya 8 foto ya guys ya 8 foto dan disini aku menggunakan foto ke Aisyah Kila dan kalian bisa follow IG nya juga ya guys ya follow IG nya sudah aku sediakan juga di deskripsi ya guys ya dan disini paskan disini paskan kesini ya guys ya atau tambahkan kalian salin aja sebanyak 4 kali klik bagi ini salin sebanyak 4 kali ya guys ya nah seperti ini sudah pergi kesininya dan pergi ke tambahkan tambahkan overlay ya guys ya tambahkan overlay dan masukkan foto yang sama ya guys ya foto yang sama yang tadi kita baru masukkan yang ini yang ini ya guys ya kalian paskan dulu nah seperti itu seperti itu kalian hapus latar ya guys ya hapus latar juga sudah paskan seperti ini hapus latar dulu seperti ini ya guys ya nah seperti ini ya nah seperti itu ya guys ya hasil seperti ini nah seperti itu ya guys ya sudah klik yang ininya kalau tidak disini dulu ya guys ya seperti itu jika sudah seperti ini tambahkan ini dulu tambahkan foto lagi masukkan foto selanjutnya ini ya guys ya ini ya guys ya jika sudah seperti ini dan salin aja sebanyak 4 kali ya guys ya salin sebanyak 4 kali dan untuk durasi-durasi fotonya sudah saya sediakan juga ya guys ya kalian bisa melihatnya aja samping video ini jika sudah seperti ini jika sudah seperti ini pergi ke sini lagi dan tambahkan overlay klik overlay tambahkan overlay jika sudah masukkan foto yang sama lagi masukkan foto yang sama klik tambah seperti ini kalian paskan dulu disini aja ya guys ya disini nah jika sudah paskan seperti ini ya guys ya disini nah paskan seperti ini ya guys ya ke ini foto ini paskan nanti disini hapus latarnya dulu nah otomatis sudah hilang ya guys ya hasilnya seperti ini nah seperti itu ya guys ya sudah disini tambahkan foto lagi itu kan baru 3 foto ya guys ya disini masukkan foto lagi ini foto keempat ha disini paskan disini kalian salin aja sebanyak 4 kali lagi salin sebanyak 4 kali untuk durasinya sudah saya sediakan samping video ini nah seperti itu ya guys ya paskan seperti itu sudah seperti ini pergi ke sini lagi tambahkan klik overlay tambahkan overlay sudah masukkan foto yang sama ya guys ya foto yang sama yang ini masukkan sudah paskan seperti ini seperti itu aja ya guys ya paskan ya kalian bisa mengagak-agakannya ya guys ya pas seperti itu misalnya seperti ini paskan dulu ya guys ya form foto paskan jika sudah pergi ke geserkan ke sini ya guys ya geserkan ke kemundurkan ke belakang hapaskan ke sininya ini kan foto bergantian nih sebelumnya itu ya guys ya kasih di belakangnya ini seperti ini hasilnya seperti itu ya guys ya disini masukkan foto lagi terus tambahkan foto lagi tambahkan foto selanjutnya yang ini ibarat beberapa foto nih guys ya 1 2 3 4 5 5 di 5 foto ya guys ya sesudah disini kalian kalian salin aja sebanyak 4 kali lagi salin sebanyak 4 kali atau kalian klik bagi ini klik bagi ya guys ya salin sebanyak 4 kali seperti itu paskan kesini ya dulu ya guys ya ke awal foto yang ini seperti ini sesudah kalian klik overlay tambahkan overlay sesudah masukkan foto yang sama masukan foto yang samanya ya guys ya yang ini sama seperti ini dan jika sudah klik hapus latar dulu otomatis sudah terhapus kalian mundurkannya ke belakang ya guys ya ke bit ini nih ke foto bit ini pertama ini paskan paskan kesini hasilnya seperti ini ya guys ya seperti itu ya guys ya nah disini masukkan foto lagi biar cepat disini aku skip aja ya guys ya eh disini tidak usah kalian masukkan foto lagi dan pokoknya kalian buat aja kayak gitu ya guys ya seperti tadi itu kalian masukkan foto lagi seperti ini kalian salinnya sebanyak 4 kali kalian potong-potong seperti ini kalian potong-potong kalian bagi disini kalian bagi sebanyak 4 kali ya guys ya jika sudah klik hapus seperti tadi paskan kesininya kemudian klik klik overlay tambahkan overlay masukkan foto yang sama ya masukkan foto yang sama disini paskan dulu seperti ini fotonya kemudian klik hapus latar sudah mundurkan ke belakang ya guys ya kesininya ke bit ini nih kemudian paskan ke sama bit akhirnya ini foto akhirnya ini nah oke kalian lakuin aja begitu hingga akhir ya kalian lakuin begitu hingga akhir ya guys ya oke disini aku bakal percepatkan aja kalau aku berlama nanti durasi fotonya agak lama ya guys ya foto oke disini aku bakal percepatkan aja nah oke guys juga sudah ya guys ya kalian atur tadi kalian atur-atur nah kemudian disini pergi ke foto nomor ini foto ke akhir kauש doach masukkan foto yang sama ya guys ya nah seperti ini masukkan foto yang sama disetak klik yang ini ya guys ya klik overlaynya ini kemudian klik yang apa yang ini yang tutupi ya guys ya klik yang tutupi kemudian klik yang ini strip lift kemudian klik yang ini ya guys ya yang strip film kemudian kalian atur dulu kelepaskan terus seperti itu kita sudah klik centang ya guys ya disini klik overlay lagi kemudian klik yang mana ini klik yang lapisan ndak kunci kroma ndak klik yang tutupi aja lagi lagi saya yang tutupi kemudian ini klik yang ini klik yang ini ya guys yang persegi panjang kemudian klik ini kalian atur dulu ya guys ya bisa kalian perpanjang kita sudah klik yang ini tarik ke atas kemudian klik yang sampingnya ini kalian tarik mundur belakang kemudian klik centang seperti itu ya guys ya disini masukkan klik overlaynya klik animasi klik animasi kombo kemudian disini kasih yang berbesar satu ya guys ya yang ini yang pembesar satu ini atau ke zoom satu ya guys ya dan klik centang kasih seperti ini oke menurutkan dulu lepaskan kesini oke menurutkan dulu lepaskan kesini oke menurutkan seperti ini ya guys ya lepaskan seperti ini lepaskan seperti itu nah seperti itu ya guys ya dan disini pergi ke sini nih foto nomor dua ini dan disini kita klik ini kemudian klik kita kasih kunci kroma dulu atau keyframe yang ini di awalnya dan di di disininya ya guys ya kalian perhatikan aja di akhirnya juga yang disini karena perkenal klien apain kesemua fotonya yang bisa seperti ini seperti ini kacik kucing kroma ya guys ya kalian apain aja ke semuanya yang bisa ke semua fotonya seperti ini ya guys ya ada tiga ini tiga oke disini aku bakal percepatkan aja ya nah so guys jika sudah kenapa ini semua kunci keyframe guys ya semua fotonya sudah kembali dulu ke sini foto nomor dua ini ini pertama ini kedua yang nomor kedua ini paskan kesininya ya guys ya tukai frame yang kedua kemudian klien apa ya klien klien zoom di klien zoom dan tarikkan ke ke apa nih ke kanan ya guys ya penggeser ke kanan kagis kanan seperti itu untuk foto yang cerut keduanya ketiga itu foto ketiga klien zoom klien tarik ke kanan ya klien sama klien geser ke kanan ya guys ya beser ke kanan kemudian foto yang keempat dan geser juga ke kanan foto yang kelima juga ages ya penggeser ke kanan hasil juga sudah selesai ini ages ya hasil seperti itu ages ya yang ini kalian geser juga ke kanan hasil seperti ini nah yang ini juga untuk foto yang kedua ini satu foto kedua ini sampai ke dua satu dua tiga empat nah yang yang empat foto ini ages ya yang keempat foto ini ken kenkas lepaskan sini lagi lepaskan ke kunci keyframe yang ini ya guys ya yang ini kunci keyframe ya kemudian klien zoom klien zoom aja ya guys ya klien zoom klien tarik ke klien tarik ke sini ages ya klien tarik kebawah tekan kebawah ages ya spesial seperti ini nah seperti itu yang untuk ini ini kalian lakukan aja yang ini ini yang foto ketiga kemudian ini ke klien zoom klien tarik ages ya klien tarik ages ya klien geser ke kiri serga kiri ages ya keempat fotonya ini sampai ke sini ages ya sebelum foto bergantian ini oke nah juga sudah keling geser kekirina untuk foto yang ini ages ya foto berapa itu ke satu dua tiga empat lima nah untuk foto kelima ini foto yang kelima sampai kan foto bergantian ini foto bergantian ini berarti ke foto nomor enam yang ini kita lakukan empat foto ini berarti foto ketujuh kita lakukan empat foto lagi ini berarti foto keelapan habis ya nah untuk foto gitu tak dari foto ke satu dua tiga empat lima nah untuk foto kelima enam tujuh delapan klien ini ages ya klien ini dikasih kunci kromanya si kunci kromanya ini kemudian kelegeser aja ke kanan lagi share ke kanan ya guys itu klien ini kalian kasih juga ages ya ketiga foto ini yang ini juga pengkasih geser kanan itu kemudian klik yang ini foto ke berapa ini pokok yang ini ages ya kemudian klien zoom kentang lagi ke bawah ya guys ya seperti itu ke keempat-empat fotonya yang kisah yang ini untuk foto yang ini foto yang ke tujuh kemudian lepaskan ke sini juga kemudian klien geser aja ke mana lagi guys ya klien geser aja ke kanan ya guys ya klien geser ke kanan hingga ke empat fotonya kemudian untuk foto terakhir ini klien geser lagi ke bawah ya guys ya klien zoom tarik ke bawah klien zoom ya guys ya tarik ke bawah oke begitu ya bisa klien appin begitu hingga akhir oke disini aku bakal percepatkan aja guys ya nah so guys jika sudah seperti ini ya guys ya nah saya seperti itu ya guys ya kemudian klik yang ininya klik yang overlay ini guys ya yang overlay kita tambah tadi kemudian klik animasi klik animasi kombo kemudian kasih yang berbesar satu ya guys ya berbesar satu ini kentrapkan aja ke semua overlay yang kita tambahkan tadi ya guys ya kentrapkan aja semuanya nah jika sudah klik centang disini klik kembali dulu dan disini aku rasa sudah siap ya guys ya oke dan ini hasilnya jemput pembak begitu ya guys hasilnya jika sudah klik tanah pada di atas ini kemudian resolusinya 720p klik export nah kita teman jangan lupa di like dan share ya guys ya Nah oke baik sekian tutorial dari aku ya guys ya oke teman-teman sekian tutorial aku jangan lupa like share komentar subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh